Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan terus semangat dalam menuntut ilmunya Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan pagi hari ini Untuk matahari sejarah kebudayaan Islam khususnya di kelas 6 Pada pertemuan yang ke-10 semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021 Untuk itu Bapak harapkan agar terus mencatat matahari poin-poin yang penting di buku catatan SKI-nya Nah Alhamdulillah anak-anak kelas 6A, BC, dan D Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan KTS melalui pembelajaran jarak jauh yaitu LifeSkill Bapak ucapkan terima kasih, syukran kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan tugasnya Dan yang belum Bapak harapkan agar bisa mengumpulkan secepatnya Nah untuk menambah ilmu pada nilai akhir semester pian Untuk menambahkan nilainya Jadi Bapak harapkan untuk segera dikerjakan kemudian dikumpulkan Nah anak-anak kelas 6 pada pertemuan sebelumnya Pertemuan yang ke-9 ya Kita sudah belajar tentang mengenai kepribadian dari Khalifah Ali bin Abi Talib Ada yang masih ingat apa saja? Nah ya bapak ulang sedikit ya Yang pertama itu beliau dikenal dengan kecerdasannya Nah jadi beliau ini merupakan seorang yang cerdas dan pandai dalam ilmu agama Nah jadi orang yang sangat senang sekali dengan ilmu dari sejak kecil Dan sampai dewasa karena tinggal bersama Rasulullah SAW Nah kemudian yang kedua beliau dikenal dengan keberaniannya Yaitu beliau merupakan sosok yang sangat pemberani terbukti Dalam berbagai peperangan Itu Ali bin Abi Talib sering menawarkan diri untuk menjadi jago dalam perang tanding Sebelum perang besar dimulai Nah kemudian yang ketiga yaitu pembela Rasulullah SAW Nah disini beliau merupakan seorang yang setia dalam membela Rasulullah SAW Baik ketika masih di kota Mekah maupun sesudah di kota Madinah Nah makanya beliau Mempunyai keberanian yang sangat besar ya Pada saat Menggantikan posisi Nabi Muhammad di tempat Tidur ya di kamar beliau Ketika beliau masih kecil Nah Alhamdulillah anak-anak kelas 6 Pada pertemuan pagi ini Bapak akan melanjutkan Matari Matari tentang Khalifah Ali bin Abi Talib Nah yaitu tentang Julukan yang diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Ali bin Abi Talib Nah ada yang tahu Apa saja julukan yang diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Talib Kepada Ali bin Abi Talib Terus simak dengan sebaik-baiknya ya Nah anak-anak kelas 6 A, B, C, D Yang pertama Julukan beliau yaitu Karamullah Wajah Nah yang artinya Wajahnya yang dimuliakan Allah SWT Nah Julukan ini itu diberikan Karena sejak kecil Ali bin Abi Talib Tidak pernah melakukan Yang namanya perbuatan maksiat Nah seperti Berjudi Meminum minuman keras Kemudian Menyembah berhala Nah oleh karena itu Kesalahan dan kebersihan jiwa Ali bin Abi Talib Rasulullah SAW Menyebut Ali bin Abi Talib Dengan Sebutan Karamullah Wajah Yang artinya Wajahnya yang dimuliakan Allah SWT Yang kedua Yaitu Asadullah Nah kenapa disebut Asadullah Karena Asadullah ini Yang artinya Singa Allah SWT Nah Julukan ini itu diberikan Karena Ali bin Abi Talib Sangat Terkenal dengan Keberanian Dan Keperwiraannya Nah Beliau selalu berada Pada barisan pertama Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melakukan Peperangan Ya Banyak sekali Peperangan Yang Dilakukan Rasulullah bersama Ali bin Abi Talib Kemudian Ali bin Abi Talib Menawarkan diri Untuk menjadi Perang tanding Sebelum Perang besar Dimulai Nah Jadi Beliau diberi gelar Asadullah Yang berarti Singanya Allah Bagaimana kita tahu Bahwa Singa itu Sangatlah buas Kemudian Pemberani Dan merupakan Raja dari Segala binatang Ya Kalau namanya singa Nah Jadi Gelar tersebut Dibaratkan Apa Diberikan kepada Ali bin Abi Talib Karena Terkenal dengan Keberaniannya Singanya Allah SWT Nah Kemudian Gelar beliau Yang selanjutnya Yaitu Imamul Masakin Nah Imamul Masakin Yang artinya Pemimpin Dari orang-orang Miskin Nah Maksudnya itu Diberikan Julukan ini Diberikan Karena Ali bin Abi Talib Selalu Mendahulukan Kepentingan Orang-orang Miskin Atau Orang-orang Yang Tidak Mampu Daripada Kepentingan Pribadinya Jadi Luar biasa Sekali Beliau Lebih Menghormati Kemudian Lebih Menghargai Orang-orang Yang tidak Mampu Dengan Mendahulukan Kepentingan Pribadi Beliau Nah Jadi Beliau Diberi gelar Imamul Masakin Pemimpin Dari orang-orang Miskin Kemudian Yang selanjutnya Gelar beliau Yaitu Babul Ulmi Nah Babul Ulmi Yang artinya Pintu Ilmu Ya Julukan ini Itu diberikan Karena Ali bin Abi Talib Adalah Seorang yang Sangat Cerdas Sangat Pintar Dan Berpengetahuan Luas Makanya Beliau Sering Bertanya Kemudian Keras Kemauannya Untuk Mengetahui Apa yang Belum Diketahui Nah Beliau Juga Termasuk Kedalam Orang-orang Yang Banyak Meriwayatkan Hadis Dari Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Nah Ada pun Disini Dapat Kita Simpulkan Kesimpulannya Itu Ali bin Abi Talib Adalah Seorang Yang cerdas Dan pandai Dalam Ilmu Agama Kemudian Ali bin Abi Talib Termasuk Kedalam Asa Bikunal Awalun Nah Juga Merupakan Orang Apa Orang Yang pertama Dalam Kategori Anak-anak Masuk Dalam Golongan Asa Bikunal Awalun Kemudian Ali bin Abi Talib Juga Sosok Seorang Yang sangat Senang Sekali Dengan Ilmu Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Mengibaratkan Ali bin Abi Talib Sebagai Pintu Gerbang Ilmu Pengetahuan Yang Sebenarnya Atau tadi Yang disebut Dengan Babul Ilmi Nah Ali bin Abi Talib Adalah Pribadi Yang mempunyai Sifat Suka Bertanya Tentang Ilmu Jadi Bagi Bagi Pian Bapak Harapkan Anak-anak Klas 6 Khususnya Di MDM Itu Jangan Malu Bertanya Jangan Supan Pokoknya Tanyakan Saja Apa Yang Membuat Keraguan Dalam Pikiran Pian Karena Ketika Kita Sudah Mempunyai Keberanian Untuk Bertanya Maka Disitulah Wawasan Kita Akan Semakin Bertambah Nah Seperti Pepatah Mengatakan Malu Bertanya Sesat Di Jalan Artinya Kalau Kita Memberanikan Diri Untuk Bertanya Insyaallah Tidak Akan Tersesat Nah Ya Kemudian Yang Selanjutnya Ali bin Abi Talib Adalah Sosok Orang Yang Sangat Pemberani Nah Makanya Tadi Beliau Diberi Gelar Asadullah Atau Singanya Allah S.W.T Kemudian Ali bin Abi Talib Adalah Sosok Seorang Yang Setia Dalam Membela Rasulullah S.W.T Selanjutnya Ali bin Abi Talib Juga Dikenal Sebagai Sosok Yang Keras Kemauannya Nah Kemudian Yang Terakhir Ali bin Abi Talib Juga Terkenal Sebagai Anak Yang Sangat Ramah Bertutur Kata Yang Baik Sopan Santun Jujur Suka Menolong Dan Rendah Hati Jadi Banyak Sekali Kepribadian Yang Beliau Miliki Mudah-mudahan Kita Dapat Mengamalkan Apa Yang Sudah Diajarkan Oleh Rasulullah Kemudian Khususnya Beliau Juga Mengajarkan Kepada Ali bin Abi Talib Dan Kemudian Kita Teladani Dalam Kehidupan Sehari-hari Teruslah Menjadi Anak-anak Yang Berbakti Anak-anak Yang Baik Sopan Santun Jujur Dan Suka Menolong Alhamdulillah Pada Anak-anak Kelas 6 Matahari Kita Cukup Sampai Disini Dulu Nah Insyaallah Ya Insyaallah Pada Pertemuan Selanjutnya Itu Akan Kita Kan Kita Laksanakan Dengan Latihan Atau Mengetahui Sebagaimana Sudah Batas Kemampuan Tian Dalam Mengetahui Dalam Mendalami Matari SKI Khususnya Pada Khalifah Alif 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 Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Terima kasih Saya Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton